Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga pekan baru, Riau. Pada selasa pekan lalu, seantai rokota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup pelantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman. Ujar asap dadan muhanda kepada tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di kecamatan Tampan, asap mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di pekan baru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Tera dan Aqua milik badan antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menubuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, sedangkan partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per milian atau PPM, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 PPM. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia.